Lukisan Indonesia dalam lagu daerah Halo Sobat Belajar, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat, dan tetap semangat. Pada kesempatan kali ini, mari kita belajar tentang lukisan Indonesia dalam lagu daerah. Simak dengan seksama ya! Lagu Daerah Indonesia memiliki banyak sekali ragam budaya. Salah satunya yaitu keberagaman lagu daerahnya. Karena di setiap daerah yang tersebar, dari Sabang sampai Merauke, tentunya mempunyai keunikan tersendiri. Karena itu, tidak heran jika lagu daerah menjadi sebuah ciri khas dari daerah tersebut. Lukisan Indonesia Lukisan Indonesia, merupakan sebuah lagu yang dirilis Naura Ayu, memaknai Indonesia, yang merupakan negara yang kaya akan alam, dan nikmat dari Tuhan. Dari lirik lagu ini, mengingatkan bahwa Indonesia itu memiliki alam yang indah, yang harus senantiasa kita jaga. Dari lagu lukisan Indonesia, juga membuat kita ingat akan keberagaman lagu daerah di Indonesia, yang sangat beragam serta memiliki makna yang khas di setiap lagunya. Macam-macam lagu daerah di Indonesia Berikut merupakan macam-macam lagu daerah di Indonesia, beserta asal daerah dan maknanya. Bungong Jumpa Lagu bungong jumpa berasal dari Aceh. Lagu daerah ini menceritakan tentang, bunga cempaka yang sangat indah di provinsi Aceh. Gambang Suling Lagu gambang suling berasal dari Jawa Tengah. Lagu ini menggambarkan kekaguman Kinarto, atas hasil suara yang indah dari salah satu alat musik suling. Sue, Orajamu Sue Orajamu adalah lagu daerah yang berasal dari daerah istimewa Yogyakarta. Lagu ini bermakna tentang, pertemuan yang terjadi setelah lama tidak bertemu. Rek Ayo Rek Rek Ayo Rek berasal dari Jawa Timur. Lagu daerah ini mengisahkan tentang, kegembiraan anak-anak ketika hari libur telah tiba. Eslilin Eslilin adalah lagu yang berasal dari Jawa Barat. Lagu daerah dengan lirik bahasa Sunda ini, mengisahkan tentang, kegelisahan seorang perempuan untuk memilih sosok pendamping untuk hidupnya. Ratu Ano Ratu Ano merupakan lagu daerah yang berasal dari Bali. Lagu ini berkisah tentang, seorang ibu yang meminta anaknya menunggunya pulang dari pasar. Oli Gailaru Marada Lagu daerah dari Nusa Tenggara Timur ini, mengisahkan tentang seseorang yang berada jauh di perantauan. Dia diajak untuk kembali pulang ke kampung halaman, untuk membangun daerahnya. Ampar Ampar Pisang Lagu Ampar Ampar Pisang dari Kalimantan Selatan ini, menceritakan tentang pisang yang sedang dikerubuti binatang kecil. Lagu ini juga digunakan untuk menakuti anak kecil, yang suka mencuri pisang. Manesel Manesel adalah, lagu daerah dari Sulawesi Utara. Lagu ini menceritakan, arti sebuah penyesalan bagi perempuan muda yang menjalin sebuah hubungan, namun belum terikat dengan pernikahan. Hulon Halo Lipu Lagu Hulon Halo Lipu adalah, lagu daerah yang berasal dari Gorontalo. Lagu ini menceritakan, suatu keindahan alam yang berada di Gorontalo. Nona Manis Siapa Yang Punya Lagu terkenal ini berasal dari Maluku. Lagu daerah ini bercerita tentang, nona atau anak perempuan manis, yang disayang oleh semua orang. Yamko Rambe Yamko Yamko Rambe Yamko adalah, lagu daerah yang berasal dari Papua. Lagu ini berkisah tentang, peperangan antar suku. Soleram Soleram adalah, lagu daerah yang berasal dari Riau. Lagu ini berisi tentang, nasihat terkait adat istiadat, dan agama agar selalu terjaga dengan baik. Ayam dan Lapeh Lagu daerah berikutnya yakni Ayam dan Lapeh. Lagu ini berasal dari Sumatera Barat. Makna yang terdapat dari lagu ini adalah, imbauan bagi kita agar tidak terlalu larut dalam kesedihan, dan menerima segala sesuatunya dengan lapang dada. Sajojo Papua Barat sebelumnya bernama Irian Jaya Barat. Lagu-lagu dari Papua Barat sama dengan Papua, salah satunya Sajojo. Lagu Sajojo menceritakan tentang, seorang gadis kesayangan orang tua, yang diperebutkan oleh para lelaki di desanya. Selandang Mayang Selandang Mayang merupakan lagu daerah yang berasal dari Jambi. Lagu ini mempunyai makna yang sangat mendalam tentang, penggambaran kerja keras seseorang. Itu tadi, beberapa lagu daerah dan maknanya, dan masih banyak lagi lagu daerah lainnya. Sebagai orang Indonesia, kita seharusnya bangga karena memiliki beragam lagu daerah. Demikian tadi, merupakan penjelasan tentang lagu lukisan Indonesia, dan juga macam-macam lagu daerah, di Indonesia. Tentunya masih banyak kekurangan dari video ini, silahkan kalian tinggalkan komentar positif kalian, di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan video ini hingga selesai. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Salam sehat, salam literasi, sampai jumpa kembali. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!